Bab 436, Feng Yan, Kerajaan Changlan tidak memiliki kemenangan, dan 6 bangsa menempati peringkat ke-6, negara Tian Xiang memenangkan 1 pertandingan, dan 6 bangsa menempati peringkat ke-5, kerajaan Jialuo memenangkan game ke-2, dan 6 negara menempati peringkat ke-4, negara Kuishui memenangkan 3 pertandingan, dan 6 bangsa menempati peringkat ke-3, kerajaan Heisya memenangkan 4 pertandingan, dan 6 negara menempati peringkat ke-2, Blue In-Nah Tion. Memenangkan lima pertandingan, dan enam negara menempati peringkat pertama, mengikuti pembacaan Feng Feiyan, arena itu penuh dengan keributan. Hasil dari keenam negara tersebut sangat harmonis dan merata. Tidak perlu pertandingan tambahan. Adapun hasil peringkat, sama sekali tidak ada yang bisa memperkirakannya sebelum dimulainya pertempuran. Peringkat sebelumnya berada di atas, kali ini bangsa Changlan yang jenius dan penuh percaya diri mengalami kekalahan telah karena Yun Che menghapus intinya dan kehilangan momentumnya. Changfeng, yang selalu melakukan gerakan dan menambahkan lelucon, memiliki keuntungan yang luar biasa, dengan barisan hanya satu orang. Melebihi lima kerajaan. Mengejutkan penonton, mata beberapa praktisi blue-in yang mendalam telah dipenuhi dengan kegembiraan. Blue-in nation selalu diperlakukan sebagai lelucon dan di turnamen peringkat tujuh kerajaan. Hanya nama memalukan yang dapat dipanen, tetapi sekarang dengan tegas diinjak-injak di atas kepala lima negara lainnya. Menghembuskan nafas dan mengangkat alis secara menyeluruh, ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Dan itu adalah sesuatu yang bahkan tidak berani mereka impikan di masa lalu. Dan Yun Che yang membawa kemuliaan besar ini. Apa yang paling diharapkan oleh para praktisi mendalam blue-in adalah agar pertempuran peringkat berakhir secepat mungkin. Mereka akan bergegas ke kamar dagang besar itu. Berita besar tentang kemuliaan tanpa akhir segera dikirim kembali ke blue-in nation. Namun, tidak ada kegembiraan di wajah Yun Che dari memasuki arena di pagi hari hingga sekarang. Ekspresinya selalu tenang karena dia tahu betul di dalam hatinya bahwa semua pertempuran sebelumnya hanya untuk memenuhi keinginan Chang Wan He. Blue-in hanya berjuang untuk kemuliaan, tapi ini bukan tujuan sebenarnya untuk berpartisipasi dalam turnamen peringkat ini. Dan, baginya, pertempuran sesungguhnya akan segera dimulai, peringkat dari enam negara telah ditentukan. Yun Che, apakah kamu masih ingin terus menantang Divina Phoenix Empire? Feng Feiyan, yang selesai membaca peringkat enam negara, menoleh ke Yun Che dan bertanya dengan sungguh-sungguh. Setelah itu, suaranya tenggelam dan suara yang sangat rendah ditransmisikan ke Yun Che, tapi saya sarankan Anda menghemat sedikit tenaga. Saat ini, hanya Yun Che dan sepuluh murid Phoenix teratas dari Divina Phoenix Empire yang tersisa di area persiapan, mata penonton tertuju pada Yun Che, menunggu jawabannya. Terlepas dari apakah dia memilih untuk menantang Shen Huang atau tidak, tidak ada keraguan bahwa nama Yun Che itu akan menyebar ke seluruh profon Sky Seven Kingdoms dalam semalam, dan menjadi nama yang benar-benar akan mengguncang alam profon dari Seven Kingdoms. Tidak masalah jika dia tidak memilih untuk menantang, atau jika dia gagal total dalam tantangan, karena itu adalah Divina Phoenix Empire, sekte Divina Phoenix. Sebelum Feng Feiyan selesai berbicara, Yun Che melompat tinggi dan mendarat di Phoenix Terace. Dragon Vault muncul langsung di tangannya, dan kekuatan koersif dari pedang besar yang berat menciptakan pusaran angin yang menderu-deru, meniup sekeliling udara didorong keluar dengan keras. Berdiri di atas panggung, dia mengangkat kepalanya dan berkata, tentu saja kita akan bertarung. Aku di sini hari ini bukan hanya untuk bersaing memperbutkan tempat kedua. Ini untuk menginjak sekte Divina Phoenix, begitu kata-kata Yun Che yang sangat arogan keluar. Ada momen hening di antara penonton, dan setelah itu, dia tenggelam oleh ejekan yang memenuhi langit, sial. Orang ini sebenarnya sangat gila. Mendengar apa yang dia katakan, mungkinkah dia mencoba untuk mengalahkan sekte Divina Phoenix? Kegilaan apa? Itu hanya ketidaktahuan dan konyol. Kamu pikir kamu siapa? Pikirkan dulu, mimpi. Apakah kamu berpikir bahwa kamu memenuhi syarat untuk menantang sekte Divina Phoenix karena kamu mengalahkan lima kerajaan sendirian? Kamu juga menginjak sekte Divina Phoenix. Ini hanyalah lelucon terbesar yang pernah ku dengar dalam hidupku, itu sudah cukup megah. Kenapa aku harus sombong di depan sekte Divina Phoenix? Aku tersipu malu untuknya, hanya karena kata-kata Yun Che. Kekaguman penonton padanya tiba-tiba berubah menjadi ejekan dan cemohan yang luar biasa. Terutama para praktisi Divina Phoenix Empire tertawa terbahak-bahak dan mencibir, seolah-olah mereka telah mendengar lelucon yang paling konyol dan bodoh. Praktisi mendalam dari lima kerajaan yang tersapu satu persatu oleh Yun Che sudah menahan keluhan mereka, tapi sekarang mereka tampaknya telah menemukan tempat untuk melampiaskan amarah mereka dan mengejek sembarangan, seolah-olah mereka menertawakan seekor kodok yang ingin makan daging angsa, hehehe. Seorang murid Phoenix di area persiapan mencibir, awalnya kupikir anak ini cukup luar biasa, tapi ternyata dia hanyalah seorang idiot yang terlalu percaya diri, itu normal. Dapat dimengerti bahwa lima kerajaan telah tersapu ke segala arah. Dapat dimengerti bahwa kepercayaan diri tidak pernah lebih tinggi. Murid Phoenix lainnya mengangkat bahu, tapi dia jelas menemukan pasangan yang salah. Dilihat dari penampilannya, sepertinya dia menganggap kita sebagai sekelompok pemula dari lima kerajaan yang bahkan orang tidak mau repot-repot melihatnya. Huh, lagi pula, dia lahir di Chang Feng, jadi penglihatannya mungkin sebesar itu murid Phoenix yang berbicara itu menyeringai dan menggoyangkan jari kelingkingnya di kursi kerajaan di Vine Phoenix. Semua pangeran, tetua, dan Tuan Aula juga tersenyum menghina, tetapi alis Feng hengkong tenggelam, dan tatapannya menjadi tajam dan dalam. Pada saat ini, dia menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan. Seperti Feng Siming dan yang lainnya, dia berpikir bahwa Yunce tahu dia tidak dapat menghindarinya, jadi dia berinisiatif menggunakan pertandingan peringkat ini untuk datang ke Divine Phoenix Sekte. Lagi pula, dengan darah burung Phoenix, dia hanya memiliki dua pilihan dalam takdirnya, salah satunya adalah menunjukkan kesetiaan kepada Sekte Divine Phoenix dan menjadi anggota Sekte Divine Phoenix seumur hidup, sehingga melindungi dirinya sendiri. Yang lainnya adalah kematian, jika dia datang kesini atas inisiatifnya sendiri, dia dapat memilih yang pertama. Tetapi jika Sekte Divine Phoenix mengambil inisiatif untuk menemukannya, itu tentu saja yang terakhir. Dia datang ke pertarungan. Peringkat dan menunjukkan kekuatannya dalam pertarungan peringkat, Feng Hengkong selalu mengerti bahwa dia sengaja menunjukkan dirinya di depan Sekte Divine Phoenix, membuktikan bahwa dia tidak sia-sia dan memiliki kualifikasi untuk bergabung dengan Divine Phoenix Sekte. Tapi sekarang, ketika dia mengucapkan kata-kata itu, dia jelas memprovokasi Sekte Divine Phoenix, dan setiap pertandingan sebelumnya dengan sengaja menyapu lawan dalam waktu yang sangat singkat. Memikirkannya seperti ini, itu sama sekali tidak pamer, tapi, demonstrasi ke Sekte Divine Phoenix mereka, apa yang akan dia lakukan? Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia memiliki kualifikasi dan kemampuan untuk bertarung secara sembrono dengan Sekte Divine Phoenix? Hehehe, jadi kamu ingin mewakili Blue Inn Nation, mengalahkan Divine Phoenix Empire, dan memenangkan tempat pertama di turnamen peringkat ini? Feng Feiyan tersenyum ringan, meskipun dia tersenyum, tetapi dia tidak bisa melihat warna emosi apapun. Apa yang dia pikirkan saat ini pada dasarnya sama dengan Feng Hengkong? Dia tidak datang kali ini untuk berkompromi dan menyerah pada Sekte Divine Phoenix, tapi dia jelas ingin datang dengan keras, Feng Feiyan mencibir di dalam hatinya. Pada usia 19 tahun, dengan kekuatan seperti itu, Yun Che berada di puncak rekan-rekannya di Sekte Divine Phoenix, dan kemampuannya untuk melempati tantangan begitu kuat sehingga hampir tak terbayangkan. Berdasarkan penampilannya hari ini, jika dia ingin menjadi anggota Sekte Divine Phoenix selamanya, dia, sebagai Tetua pertama, akan menjadi yang pertama menerimanya. Bahkan jika dia menyinggung Pangeran ke-13 sebelumnya, dia bisa membiarkan masa lalu pergi. Saya percaya Tuan Feng Hengkong dan Tetua lainnya akan membuat keputusan yang sama, lagi pula, tidak ada Sekte yang mau menyanyiakan, dan tidak ada Sekte yang akan menolak seorang murid muda dengan bakat luar biasa. Ini telah membuka jalan baginya untuk bertahan hidup, dan dia bahkan mungkin mendapatkan posisi tinggi di Sekte Divine Phoenix di masa depan. Tetapi dia memilih untuk mencari kematian, kamu adalah orang nomor satu sejak zaman kuno yang berani mengklaim bahwa kamu ingin merobohkan kekaisaran Divine Phoenix kami di turnamen peringkat tujuh kerajaan. Feng Feiyan tersenyum tetapi berkata, aku tiba-tiba memiliki sedikit kekaguman atas keberanianmu, apa yang dia katakan adalah keberanian. Bukan keberanian dan kegigihan yang sebagian besar ironis, namun, nomor satu, ini bukanlah sesuatu yang Anda katakan dari mulut Anda, juga bukan dari hayalan, tetapi tergantung pada apakah Anda memiliki kualifikasi dan kekuatan seperti itu. Suara Feng Feiyan menjadi sedikit lebih berat, dan matanya beralih ke Sekte Divine Phoenix 10 praktisi mendalam yang berpartisipasi, murid Phoenix saya, apakah Anda mengerti? Para praktisi mendalam dari kerajaan Bluin telah menantang Anda dan mengancam untuk mengambil tempat pertama dalam turnamen peringkat ini. Siapa di antara Anda yang akan bertarung? Dia mengatakan, yang mana? Bukan permainan kelompok, hanya ada satu Yun Che. Dan meskipun mengirim ke 10 anggota Sekte Divine Phoenix sama sekali tidak melanggar aturan pertempuran, itu pasti akan menarik ejekan, dan dengan martabat Sekte Divine Phoenix mereka, mereka benar-benar meremehkan untuk melakukannya. Jadi niat Feng Feiyan jelas bahwa hanya ada satu orang untuk bertarung, dan arti lainnya adalah dengan mengirim seseorang secara acak, mereka dapat dengan mudah mengalahkan Yun Che. Begitu Feng Feiyan selesai berbicara, salah satu murid Phoenix keluar perlahan. Sambil berjalan, dia berkata dengan suara tenang dan acuh tak acuh, waktunya akan segera menjadi jam kesatuan, dan dalam satu jam lagi, langit akan lebih cerah. Tetap dalam kegelapan. Dan masalah menjelajahi Ark mendalam primordial besok terlalu besar untuk ditangani, dan kita perlu cukup waktu untuk melakukan persiapan, jadi lebih baik memutuskan pertempuran ini dengan cepat. Saat berbicara, pria itu sudah sedikit melayang, dan pakaian Phoenix-nya terbang, membawa untayan pita emas yang cantik dan mempesona. Dan kemudian dengan ringan mendarat di peron Phoenix, menatap Yun Che dengan senyum di wajahnya, jadi pertempuran ini akan dilakukan oleh raja ini. Ayolah. Ah, itu pangeran ke-14. Seru para penonton, hasil ini benar-benar di luar dugaan mereka. Pangeran ke-14 sebenarnya secara pribadi mengambil tindakan terhadap Yun Che, ini terlalu berlebihan baginya. Apakah kamu tidak mendengarkan apa yang dikatakan pangeran ke-14? Dia ingin menghemat waktu dan membuat keputusan cepat. Lagi pula, dia akan naik ke primordial Profound Art besok, melempat ke panggung Phoenix, yang berdiri di depan Yun Che adalah pangeran ke-14 dari kekaisaran Phoenix ilahi. Feng Si Luo, yang memiliki bakat mengerikan dan kekuatan yang mendalam setinggi tingkat kedelapan dari real mendalam kaisar, menghadapi Yun Che, dia tersenyum ringan, tanpa sikap gugup sebelum pertempuran, Feng Heng Kong diam-diam menganggup. Pertarungan Feng Si Luo dengan Yun Che juga merupakan hasil yang paling ingin dilihatnya. Meskipun Yun Che telah menyapu jauh sebelumnya, kekuatan dari kekuatan tempur yang dia tunjukkan berada di sekitar tingkat ke-4 Emperor Provo Untrealm dan salah satu dari 10 murid Phoenix dapat menghancurkannya. Namun, tidak ada yang bisa menjamin bahwa ini adalah kekuatan penuh Yun Che. Jika dia menyembunyikan sesuatu dan memiliki kartu truf yang sangat kuat, maka murid Phoenix yang melawannya mungkin tidak akan bisa menang atau bahkan kalah, meskipun kemungkinan ini sangat kecil. Tetapi meskipun hanya risiko 1 banding 1 juta, itu tidak boleh gegabah, karena sekte Divine Phoenix yang mendominasi Tian Suan selama 5.000 tahun tidak boleh kalah. Dan benar-benar tidak bisa kalah dan jika Feng Si Luo bermain, maka sama sekali tidak ada kemungkinan untuk kalah. Pada saat yang sama, kalimat yang dibawa Feng Si Luo ke tempat kejadian juga sangat cerdik dan dia tidak menunjukkan kepentingan apapun bagi Yun Che. Tetapi semacam penghinaan karena alasan mengapa dia melawan Yun Che secara pribadi adalah untuk menghemat waktu dan jelas bagi Said. Dia dapat dengan mudah mengalahkan Yun Che hanya dengan beberapa gerakan dan Feng Feiyan mengangguk, itu bagus. Tampaknya tangan pangeran ke-14 sedikit gatal setelah menonton pertandingan di hadapan penonton sepanjang hari. Kemudian, pangeran ke-14 Feng Si Luo dan Yun Yun akan terbentuk di Divine Phoenix Empire. Ayo lawan Che. Meskipun ada 10 orang dari Divine Phoenix Empire yang bertarung. Aku masih tidak repot-repot menggertak sedikit dengan lebih banyak turnamen peringkat Tian Xuan ke-39. Pertarungan untuk menentukan peringkat pertama dan kedua dimulai sekarang. Dengan lambayan telapak tangannya, Feng Feiyan memberi perintah untuk memulai pertempuran dengan rapi. Panggilan, Feng Si Luo mengangkat tangannya dan bola api menyala di telapak tangannya. Dia memandang Yun Che dan berkata dengan senyum tipis, Yun Che, meskipun aku tidak tahu dari mana kepercayaan dirimu berasal, tapi segera, Anda akan Anda akan menemukan betapa konyolnya kepercayaan diri Anda. Anda dan praktisi mendalam yang Anda kalahkan adalah orang dua dimensi dan saya dan Anda juga sama. Sebelum itu, saya akan memberi Anda kesempatan untuk membiarkan Anda memiliki yang baik temui api Phoenix yang tak terkalahkan dari sekte Divine Phoenix. Pernahkah kamu melihat api Phoenix? Yun Che menjawab dengan senyum tipis yang sama. Kalau begitu tidak perlu untuk api Phoenix, entah siapa yang tidak yakin. Yun Che mengulurkan telapak tangannya dan sekelompok api Phoenix merah terbakar dengan sangat cepat. Ketinggian api jauh lebih tinggi daripada api Phoenix di tangan Feng Si Luo. Wow, begitu api Phoenix di tangan Yun Che keluar, seluruh arena meledak dalam sekejap. Semua ekspresi murid Phoenix berubah dan Feng Heng Kong, Feng Fei Yan dan yang lainnya semua mengerutkan kening. Hua Minghai dan Ling Jie hampir jatuh di bawah kursi tanpa merasa takut. Keduanya tahu bahwa Yun Che memiliki darah Phoenix. Sebelum dia secara langsung menantang Divine Phoenix Empire, dia sudah menakuti mereka berdua, tapi sekarang, ketika sekte Divine Phoenix tidak berinisiatif untuk menyebutkan soal darahnya, dia benar-benar membakar api Phoenix atas inisiatifnya sendiri di depan para pahlawan dunia, apakah dia datang ke sini khusus untuk menyelesaikan keluhan. Atau untuk berjuang mati-matian, bab 437 intensifikasi, Phoenix, api Phoenix, itu benar. Itu memang hembusan api Phoenix, dan tidak mungkin api besar lainnya menirunya, mengapa Yun Che bisa membakar api Phoenix. Bukankah api Phoenix bergantung pada darah Phoenix untuk terbakar? Mungkinkah? Yun Che juga memiliki darah Phoenix, tidak mungkin Yun Che menjadi anggota sekte Divine Phoenix, jika tidak, dia tidak akan bisa mewakili Dwin Nathion dan bahkan berani memprovokasi Divine Phoenix Empire. Mungkinkah darah dewa sekte Phoenix ditinggalkan di luar? Tapi sekte Divine Phoenix tidak akan pernah membiarkan darah Phoenix bocor. Api Phoenix yang dinyalakan oleh Yun Che mengejutkan mata semua orang. Tidak ada yang menyangka bahwa adegan tak terduga seperti itu akan muncul tepat saat pertempuran terakhir akan dimulai, belum lagi semua penonton, bahkan orang-orang dari empat tempat suci semuanya terkejut, heh, sepertinya akan ada pertunjukan yang bagus. Ye Singhan menyipitkan matanya. Seolah-olah dia sedang menonton pertunjukan. Melirik Lingkun, dia berkata dengan suara santai, Elderling, sepertinya kamu tidak terkejut sama sekali, karena sejak dua tahun lalu, aku tahu bahwa anak ini memiliki darah Phoenix, kata Lingkun, oh, tebakanku benar. Dia datang untuk berpartisipasi dalam turnamen peringkat tujuh bangsa karena dia ditekan oleh sekte Divine Phoenix untuk menyelesaikan masalah garis keturunan Phoenix. Namun, cara dia menyelesaikannya agak menarik, aku dan muda bersama, Pals Master, mari kita lihat drama apa yang akan dipentaskan selanjutnya. Tapi saya tidak berpikir anak ini Yunce hanya mencari kematian. Lingkun bersandar di kursi juga terlihat seperti sedang menonton drama. Feng Feiyan adalah yang paling dekat dengan Yunce, dan dia tidak pernah berharap bahwa Yunce akan secara sukarela membakar api Phoenix di bawah pengawasan semua orang, mengungkap fakta bahwa dia memiliki darah Phoenix. Karena itu, tentu saja dia tidak bisa diam lagi. Dia menurunkan alisnya dan berkata dengan tajam, Yunce, kamu mengandung darah dari sekte Divina Phoenix. Sekteku awalnya ingin menetap denganmu setelah pertempuran peringkat, agar tidak mempengaruhi pertempuran peringkat ini. Kemajuan, tetapi tampaknya Anda tidak dapat menahan diri lagi. Ya, aku benar-benar tidak bisa menahan diri lagi. Yunce menoleh ke samping dengan ekspresi tegas, tapi dia tidak menunjukkan sedikitpun rasa takut karena kau. Sekte Divina Phoenix berhutang penjelasan padaku. Begitu Yunce mengucapkan kata-kata ini, itu seperti guntur di langit cerah, membuat semua orang yang hadir tercengang, mendominasi tujuh kerajaan, Sekte Divina Phoenix yang tak tergoyahkan berhutang padanya, penjelasan, dia, seorang praktisi blue-in yang mendalam, sebenarnya ingin Sekte Divina Phoenix memberinya penjelasan, Fengfei yang tertegun sejenak, dan kemudian dia tidak tahu apakah harus marah atau tertawa, Sekte Divina Phoenix berhutang penjelasan padamu? Hahaha. Aku belum pernah mendengar lelucon lucu seperti itu dalam hidupku, Yunce tidak memiliki ekspresi di wajahnya, tetapi dia berkata dengan jelas, enam bulan yang lalu. Di Bluein Imperial City, istriku Changyu dan aku mengadakan pernikahan di istana. Itu adalah perayaan nasional di Jepang, penuh kegembiraan, tapi Yunce dengan tatapan miring, dia justru menatap pangeran ke-13 Feng Shichen di kursi kerajaan Divina Phoenix, pangeran ke-13 Feng Shichen dari Sekte Divina Phoenix membawa dua orang ke sini tanpa diundang, tidak hanya untuk tidak ada alasan untuk menghancurkan pernikahan besar saya dan bahkan mengancam akan membunuh saya di tempat. Jika Anda, ke-13 pangeran, tidak terlalu lemah dan saya memukuli Anda hingga luka serius dan kemudian mengirim Anda pergi, saya mungkin sudah mati di sia-sia di hari pernikahan besar. Aku tidak memiliki keluhan dengan Sekte Divina Phoenix di masa lalu dan kami tidak memiliki permusuhan dalam beberapa hari terakhir, tetapi kamu ingin mengambil nyawaku hanya karena kata konyol, darah. Beginilah perilaku Sekte Divina Phoenix. Jika Anda masih ingin menjadi tak tahu malu, bukankah seharusnya Anda memberi saya penjelasan di depan dunia? Kata-kata lurus Yunce mengguncang hatinya. Sendirian, di kota Divina Phoenix ini, di markas besar Sekte Divina Phoenix ini, menghadapi raksasa inti dari Sekte Divina Phoenix dan 3 juta pahlawan dari Profound Sky, dia tidak takut. Dia mempertanyakan Sekte Tian Suan nomor 1 yang sangat besar dengan sengit, reaksi semua orang hanyalah kejutan. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa akan ada seseorang dan itu hanya seorang praktisi muda dari Blue Wind Nation yang berusia kurang dari 20 tahun yang akan mempertanyakan seluruh Sekte Divina Phoenix di depan umum tanpa rasa takut. Betapa berani, berani, dan tak kenal takut ini, dan kata-kata Yunce juga membuat orang-orang yang hadir memiliki pemahaman umum tentang garis besar dasar keluhan Yunce dengan Sekte Divina Phoenix. Jelas, setelah mengetahui bahwa Yunce memiliki darah Phoenix, Sekte Divina Phoenix mengirim Feng Shichen untuk mengirim surat undangan untuk pertandingan peringkat setengah tahun yang lalu untuk berurusan dengan Yunce. Karena setengah tahun yang lalu. Itu adalah enam negara yang menerima surat undangan tadi. Garis keturunan adalah tabu terbesar dari Sekte Divina Phoenix. Ini terkenal di seluruh dunia dan bahkan dianggap bisa dimengerti. Untuk Sekte manapun, keterampilan inti tidak boleh diteruskan ke orang luar, apalagi garis keturunan Phoenix yang merupakan jiwa dari Sekte Divina Phoenix. Tapi jelas, Pangeran ke-13 ini, Feng Shichen, gagal memamerkan kekuatannya di depan Yunce, pria tangguh, dan malah banyak menderita, wajah Feng Shichen memerah, dan tatapan penonton membuatnya merasa seperti sedang duduk di atas pin dan jarum. Di bawah pengawasan semua orang, Yunce benar-benar mengatakan tentang apa yang terjadi hari itu. Sebagai Pangeran Shen Huang, dia tidak hanya kehilangan martabatnya, tetapi juga wajahnya, dan kebohongan yang dia katakan kepada Feng Shichen dan Feng Hengkong tidak diragukan lagi itu benar-benar terbuka. Dia mengepalkan tangannya dengan erat, otaknya pusing, dan dia sangat tertindas hingga hampir pingsan. Dan Pangeran lainnya menatapnya dengan mata sombong, Feng Shichen tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya, dan berteriak dengan tajam, sombong. Sekte Divine Phoenix telah melindungi darah dengan seluruh kekuatanku selama 5.000 tahun dan tidak pernah membiarkan setengah dari darah Phoenix mengalir keluar. Seluruhnya dunia tahu itu. Tapi kamu adalah aku. Bajingan dan bajingan yang tidak sengaja berkeliaran di luar. Menurut aturan Sekte Divine Phoenix, kamu harus kembali ke Sekte Divine Phoenix dan tidak pernah pergi, atau kamu akan dikenai sanksi oleh sekteku. Kematian. Saudara ketiga belas saya sangat bermartabat, tangani secara pribadi urusan Anda telah memberi Anda wajah dan peluang yang luar biasa jika Anda tidak kembali ke Sekte Divine Phoenix. Wajar saja jika Anda mati, wajah apa yang harus Anda teriakan? Di sini. Hahaha. Yunce tertawa terbahak-bahak dan bertanya balik, benar dan benar. Aku. Aku, Yunce, lahir dan besar di Bluein Nation dan aku tidak mengonsumsi sumber daya apapun dari Sekte Divine Phoenix dan saya tidak menerima bantuan apapun dari Sekte Divine Phoenix Anda. Saya bahkan belum minum seteguk air dari Sekte Divine Phoenix Anda. Tapi kalian memintaku untuk menyerah atau mati. Beraninya wajahmu untuk mengatakan itu adil dan benar. Kenapa? Kamu memiliki darah Sekte Divine Phoenix? Kamu adalah bajingan dari Sekte Divine Phoenix? Feng Siming berkata dengan tegas, lelucon yang luar biasa. Yunce mencibir dengan jijik, lalu mengapa menurutmu darah Phoenix di tubuhku berasal dari Sekte Divine Phoenix? Apakah ini masih perlu dibuktikan? Feng Siming juga mencibir balik, darah Phoenix dari Sekte Ku adalah hadiah dari Dewa Phoenix, jadi itu bisa berlipat ganda dan ada Sekte Divine Phoenix hari ini. Benua langit yang mendalam, akulah satu-satunya. Sekte Divine Phoenix memiliki darah Phoenix, benarkah? Yunce berkata perlahan, lalu bagaimana kamu tahu bahwa garis keturunan Phoenix saya tidak berasal dari warisan Dewa Phoenix yang lain? Binatang Dewa Phoenix telah dimusnahkan sejak lama. Apakah tubuh jiwa kecil itu dibubarkan oleh binatang Phoenix untuk meninggalkan darahnya sendiri, tersebar di setiap sudut dunia, bahkan di benua yang sama, mungkin ada banyak, bukan satu-satunya. Anda bisa mendapatkan warisan, menurut Anda mengapa menurut Anda orang lain tidak bisa? Begitu Yunce mengucapkan kata-kata ini, semua anggota Sekte Divine Phoenix mengubah wajah mereka. Wajah Feng Feiyan tiba-tiba tenggelam, dan dia meraung, bocah pemberani. Beraninya kau menghina Dewa Phoenix dari sekteku. Percayalah atau tidak, aku sekarang aku akan membunuhmu, heh, berdebat denganmu hanya membuang-buang energi. Yunce mencibir, dan ada raungan di depannya. Dengan gelombang Dragon Vault, dia menunjuk ke Feng Siluo, dan api Phoenix di pedang meledak, bukankah kamu mengatakan bahwa aku, Yunce, apakah kamu bajingan buangan dari Sekte Divine Phoenix? Baiklah, maka aku akan melihat apakah ada orang di Sekte Divine Phoenix yang usianya mirip denganku yang bisa membuatku jatuh di sini. Tidak ada orang yang bisa mengalahkanku, jadi bukan berarti kau bajingan yang sebenarnya benar-benar tidak masuk akal. Jika bukan karena pemandangan semua orang, Tanah Suci ada di dekatnya, dan itu adalah turnamen peringkat tujuh kerajaan, Feng Feiyan benar-benar berharap dia bisa mengabaikan statusnya sebagai tetua agung dan naik untuk membunuh Yunce dengan tamparan. Dengan kekuatan Sekte Divine Phoenix yang mendominasi dunia. Siapapun yang tidak gemetar dan hormat di depan mereka, tidak ada yang berani menantang keagungan Sekte Divine Phoenix. Menunjuk Yunce, dia berkata dengan wajah cemberut, oke, sangat bagus. Sebagai bajingan dengan darah Phoenix saya, beraninya kamu menjadi begitu sombong. Sangat bagus. Pangeran ke-14, jangan menahan diri. Biarkan bajingan ini tahu apa garis keturunan Phoenix murni itu, jangan khawatir, tetua agung. Feng Siluo menjawab dengan ringan, menyipitkan matanya, menatap langsung ke arah Yunce dan berkata dengan suara rendah, he he, awalnya, aku hanya ingin kamu turun dari Phoenix terace tanpa ragu-ragu, tapi sekarang, saya berubah pikiran. Jangan salahkan saya jika saya tidak sengaja kehilangan anggota tubuh Anda atau melumpuhkan darah Anda nanti. Aku khawatir kamulah yang akan digulingkan, kata Yunce dingin, sungguh konyol dan menyedihkan untuk tetap sombong pada saat kematian. Feng Siluo mengangkat tangannya dan kedua telapak tangannya dinyalakan dengan api Phoenix. Dia baru saja akan bergerak maju ketika tiba-tiba transmisi suara energi mendalam Feng Hengkong datang dari telinganya. Jangan remehkan musuh. Tembak dengan seluruh kekuatanmu, bunuh dia secara langsung. Feng Siluo tertegun sejenak, kemudian gerakannya berubah, dan petir merah meringkik dan melintas di antara kedua tangannya, dan kemudian berubah menjadi tombak panjang sekitar delapan kaki, ditutupi merah-merah seperti besi yang menghanguskan. Itu adalah Emperor Provo Untue Apon. Divine Phoenix PR Pangeran ke-14 benar-benar menggunakan Divine Phoenix PR saat dia muncul, tampaknya yang mulia sangat marah. Dia mungkin ingin mengalahkan Yun Che secepat mungkin, dan dia tidak dapat berbicara lagi setelah Divine Phoenix PR dilepaskan. Tebak, berapa banyak langkah yang dibutuhkan yang mulia untuk mengalahkannya. Seorang murid Phoenix berkata dengan santai, tujuh gerakan. Murid Phoenix lainnya berkata dengan santai, tujuh jurus, Kamu sudah terlalu banyak melihat bocah angin biru itu. Murid Phoenix di depannya melengkungkan bibirnya dengan keras, lalu mencibir, hingga lima jurus, bocah itu akan terbakar sehingga dia bahkan tidak tahu ayahnya sendiri. Bab 438, Kesalahan Naga dan Dewa Phoenix, Pedang Kaisar Mendalam, Tombak Kaisar Mendalam, Aura dari dua potong senjata Kaisar Mendalam ini saja menyebabkan seluruh panggung Phoenix berada dalam kekacauan. Feng Shiluo melirik ke samping pada Dragon Vault Yun Che, dan sudut alisnya sedikit berkedut. Tombak Divine Phoenix di tangannya memiliki sejarah lebih dari 3.000 tahun. Itu telah melalui pertempuran dan emosi yang tak terhitung jumlahnya. Hanya yang terkuat generasi muda Shen Zong layak mendapatkannya. Begitu Divine Phoenix PR ditembakkan, Wan Qi yang gemetar, tapi saat ini, di panggung Phoenix, Aura Dragon Vault benar-benar bersaing dengan Divine Phoenix PR, terbagi rata. Divine Phoenix PR yang sangat dia banggakan tidak bisa menekan pedang berat Kaiser Shuan dari Bluin Provo und Master. Tapi segera, perhatiannya dialihkan dari Dragon Vault, belum lagi King Sword di tangannya yang tidak lebih lemah dari Phoenix God's PR. Bahkan jika itu adalah Tiran Sword, dia tidak akan mengingatnya. Dia dengan santai memegang pistol di satu tangan dan mengulurkan tangan lainnya ke arah Yun Che. Seluruh tubuhnya terbuka lebar, dan dia tidak merahasiakan penghinaannya terhadap Yun Che. Dari pik-pik Dao Novel Wewewe, Zusu, ayolah, aku bahkan tidak repot-repot berinisiatif menyerang bajingan yang kualahan, benarkah? Aku justru sebaliknya, Yun Che mencibir, dan melangkah maju, api Phoenix di sekujur tubuhnya terbakar hebat, dan dengan cepat menyebar ke Dragon Vault, momentum yang mencengangkan seperti letusan gunung berapi tiba-tiba meletus. Dan pedang menghantam wajah Feng Shiluo. Mengandalkan pil Tiansuan Qiankun untuk secara paksa meningkatkan kekuatannya yang dalam, kekuatan komprehensif Yun Che saat ini jauh melampaui ketika dia melawan Feng Chihuo saat itu. Dan setiap kali kekuatannya meningkat satu tingkat, peningkatan kekuatannya beberapa kali lipat dari praktisi biasa. Jadi bahkan di hadapan Feng Shiluo yang kekuatannya sebanding atau bahkan melampaui Feng Chihuo, dia masih tidak takut, ini momentum yang bagus. Tapi, tidak ada gunanya, menghadapi pengeboman Yun Che yang mencengangkan dengan EPA yang menyala-nyala, Feng Shiluo tersenyum ringan, dengan postur yang tenang, tangan kanan yang memegang Divine Phoenix PR masih mendatar di depannya. Dan tidak ada tanda-tanda menembakkan tombak sama sekali, hanya tangan kiri merentang dengan tidak tergesa-gesa, api Phoenix sekuat kilat melesat ke arahnya, mendesis, api Phoenix di Dragon Vault bertabrakan dengan api Feng Shiluo di udara, dan dalam sekejap, terdengar suara robek yang menusuk telinga, dan gumpalan asap hijau membumbung dari antara dua api, dan kemudian, api Phoenix di Dragon Vault seperti sepotong kertas putih yang terkoyak langsung terkoyak menjadi dua, baik praktis yang mendalam dari Divine Phoenix Kingdom dan para murid Phoenix mencibir di wajah mereka, menertawakan jangkauan Yunce yang berlebihan. Hati Lingjie dan Hua Minghai tiba-tiba naik ke tenggorokan mereka. Momentum pedang Yunce benar-benar sangat kuat, tapi Feng Shiluo adalah tahta tingkat delapan yang menakutkan. Kekuatan tiraninya benar-benar mengancam di depan kekuatan Feng Shiluo yang benar-benar luar biasa. Tidaklah berlebihan untuk menggambarkannya sebagai rentan, oh, pemborosan adalah pemborosan. Wajah Feng Shiluo penuh dengan penghinaan, tetapi ketika seringnya muncul, itu membeku di wajahnya. Memang benar bahwa api Phoenix mudah terkoyak olehnya, tetapi setelah Phoenix, hantaman seperti gunung tiba-tiba melanda, kekuatan ini sangat tirani sehingga membuatnya menahan napas sekaligus. Api Phoenix yang dilepaskan oleh Yun Che hanyalah api Phoenix biasa, tanpa menggunakan World Ode of the Phoenix. Feng Shiluo memiliki darah Phoenix dan World Ode of the Phoenix, jadi mudah untuk mengendalikan api Phoenix biasa, tetapi sama sekali tidak mungkin untuk menghancurkan kekuatan mengamuk dan tak tertandingi dari pedang berat, Feng Shiluo sedikit terkejut, dan api Phoenix di tangannya segera meledak dengan seluruh kekuatannya. Tetapi kekuatan Epe Yun Che jauh melebihi harapannya, lengannya tenggelam, dan tubuhnya langsung ditekan hingga bersandar ke belakang. Dengan tatapan tajam, dia mengayunkan lengan kanannya keluar, dan Divini Phoenix PR, yang awalnya diam, meletus dengan aura ganas yang melambung ke langit, seperti binatang api raksasa yang ganas, membanting keras ke arah Dragon Vault. Ledakan, Divini Phoenix PR bertabrakan dengan sengit dengan Dragon Vault, api Phoenix yang tak terhitung jumlahnya terciprat dan tersebar menjadi ular api merah yang beterbangan di seluruh langit. Sebuah kekuatan besar meledak di antara keduanya, seperti gunung berapi kecil yang meletus. Mata Feng Si Luo tenggelam, dan kekuatan belakang meletus, dan api Phoenix pada Divini Phoenix PR tiba-tiba berlipat ganda, langsung mengenai Yun Che dan terbang ke udara, ledakan, Yun Che berputar di udara, dan mendarat dengan mantap sejauh 20 kaki. Feng Si Luo juga bersandar di bawah kekuatan mundur, dan mengambil langkah mundur yang berat. Meskipun itu hanya selangkah mundur. Itu sudah sangat memalukan baginya, Ling Che dan Hua Ming Hai segera menarik napas lega. Meskipun tampaknya yang satu terlempar ke udara, dan yang lainnya hanya selangkah mundur ketika dia menembakkan senjatanya dengan tergesa-gesa, Yun Che dan Feng Si Luo masih jauh di belakang. Tetapi tanpa tatap muka, dia terluka parah dan tersesat, dan bahkan membuat sekte Divini Phoenix mundur selangkah pada hari pertama, yang layak untuk dihibur, tidak buruk, cukup bagus. Feng Si Luo mengayunkan tombak Divini Phoenix secara horizontal, mengangguk perlahan, dengan ekspresi kagum dari yang kuat ke yang lemah, aku tidak pernah menyangka bahwa kamu sebenarnya sedikit lebih kuat dari yang aku harapkan. Meskipun main itu karena saya membuat tembakan sehingga saya menggunakan tiga titik kekuatan, tetapi setelah semua, Anda memaksa saya untuk membokirnya dengan Divini Phoenix PR, yang layak dipuji, Yun Che hanya memiliki wajah tenang, dia bahkan tidak mau tersenyum, baiklah, karena kamu telah menggunakan tombak Divini Phoenix. Biarkan kamu merasakan kekuatan tombak Divini Phoenix. Meskipun keduanya adalah senjata raja, bagaimanapun juga mereka sudah mati. Kunci untuk seberapa kuat itu bergantung padanya master. Pegang pedang rajamu erat-erat dan coba biarkan aku bermain sebentar, jangan lepaskan dalam beberapa klik. Feng Si Luo memegang Phoenix Divini SPR di dadanya dengan senyum tipis seperti hakim di wajahnya. Dari Feng Si Luo aura tak terlihat dari senjata tajam sedikit mendistorsi ruang di sekitarnya, sudut mulut Yun Che berkedut, setengah senyuman bukanlah senyuman. Feng Si Luo adalah seorang jenius, tidak diragukan lagi. Selain itu, dia masih jenius teratas di sekte pertama dari sekte Divini Phoenix. Tapi, kejeniusan seringkali berdampingan dengan kesombongan yang benar di level manapun. Apalagi bagi mereka yang tumbuh dengan pujian dan kekaguman orang lain dan yang tidak pernah memiliki saingan di antara teman sebayanya, meski tampak rendah hati di permukaan, mereka sudah terbiasa mengabaikan siapapun di dalam hatinya, termasuk Yun Che sendiri, tapi yang berbeda dari Yun Che adalah meskipun dia sombong. Dia tidak pernah dengan sengaja meremehkan lawan manapun, kalau begitu, permainan dimulai, kamu harus mengambilnya, dengan sapuan senjata Phoenix Feng Si Luo, api Phoenix di seluruh tubuhnya segera meletus, dan gelombang udara panas melonjak ke segala arah. Tombak Divini Phoenix yang terbungkus Feng Yan bergetar terus-menerus dan mengeluarkan suara Feng Ning, seolah-olah itu memiliki kehidupan, klik, Phoenix mesah di bawah kaki Feng Si Luo tiba-tiba retak, kali ini, Feng Si Luo mengambil inisiatif untuk bergerak. Dengan jentikan tombak panjangnya, badai api melesat ke arah Yun Che seperti tsunami. Batu giyok yang hancur di bawah kakinya dibawa oleh badai api dan hancur di tengah-tengah. Udara menjadi beberapa bagian, ah, yang mulia tampaknya sedikit lebih serius. Sepertinya dia sangat kesal ketika dia dipaksa untuk menggunakan tombak Dewa Phoenix tadi, kata seorang murid Phoenix, potong. Yang mulia hanya ceroboh. Jika dia telah memberikan sedikit lebih banyak kekuatan di tangannya sebelumnya, Yun Che akan memiliki hak untuk membiarkan Yang mulia menggunakan tombak Dewa Phoenix. Tapi tampaknya Yang mulia sedikit kesal. Apakah itu benar? Anak ini Yun Che, he he. Sudah berakhir. Aku bahkan tidak bisa membayangkan betapa sengsaranya dia, aliran udara di seluruh Phoenix terace benar-benar kacau dan aura yang menakutkan membuat ruang mengembang terlihat dengan mata telanjang. Dihadapkan dengan pukulan hebat ini, wajah Yun Che menunjukkan kesungguhan yang dalam. Dia membuka Burning Heart-nya dan dengan api Phoenix yang menyala-nyala, Ling Ran menghadapinya secara langsung tanpa rasa takut, menyuntikkan energi yang sangat dalam ke dalam naga. Kue, bulan jatuh dan bintang yang tenggelam, dengan ganas membombardir badai api, mencari kematian. Melihat bahwa Yun Che tidak melawan dan mundur, tetapi mengambil inisiatif untuk menyerang, semua praktisi Divine Phoenix memikirkan dua kata yang sama, boom-boom-boom, serangkaian ledakan energi yang dalam bergema dengan gila-gilaan, dan api Phoenix terbang menari liar di langit seperti hujan deras yang dibawa oleh embusan angin. Bagian atas Phoenix Terace di bawah kaki mereka tiba-tiba meledak, dan retakan halus menyebar dengan cepat seperti jaring laba-laba, dan yang terpanjang langsung menyebar ke tepi Phoenix Terace. Phoenix Terace adalah tempat di mana sekte Divine Phoenix bersaing secara internal, jadi secara alami sangat kuat, tidak diaspal dengan batu biasa. tetapi batu giyok yang sangat keras. Dalam pertempuran enam kerajaan sebelumnya, tidak peduli seberapa sengit pertempuran itu, batu giyok di Terace Phoenix tidak rusak sama sekali, tetapi sekarang, ketika kedua senjata itu bertabrakan, Terace Phoenix lah yang pecah sedemikian besar. Daerah, ini, kekuatan macam apa ini, praktisi mendalam dari lima kerajaan yang berpartisipasi dalam pertempuran semuanya ketakutan. Mereka secara pribadi telah mengalami kerasnya Terace Phoenix sebelumnya, dan ketika mereka memukulnya dengan seluruh kekuatan mereka, mereka hampir tidak akan meninggalkan lubang kecil. Apa yang terjadi keledakan di atas panggung sekarang? Sungguh kekuatan yang menakutkan, ledakan, dengan ledakan amarah terakhir. Keduanya berpisah di tengah api yang beterbangan dan batu giyok yang pecah, lalu jatuh di tepi Terace Phoenix. Feng Siluo jatuh dengan mantap, dan Yun Che juga jatuh dengan mantap, Opo-Opo, semua orang tercengang, mata orang-orang di Divine Phoenix Empire semuanya menonjol, dan mereka tidak dapat mempercaya mata mereka, semua orang dapat dengan jelas melihat kengerian tembakan Feng Siluo barusan. Dan bahkan platform Phoenix yang sangat keras pun hancur, namun, Yun Che benar-benar memblokirnya dan memblokirnya sepenuhnya, sejarah 5.000 tahun dari sekte Divine Phoenix, dengan World Ode of the Phoenix sebagai inti dan fondasinya, telah menghasilkan banyak seni bela diri dan keterampilan mendalam. Apa yang dikembangkan Feng Siluo adalah tombak Dewa Phoenix Api Ekstrim yang sangat kuat. Langkahnya adalah Phoenix Dance 8 Wheels yang kuat di Extreme Flame Phoenix Divine SPR. Dia terpaksa menggunakan Divine Phoenix SPR di bawah serangan Yun Che sebelumnya, dan dia diam-diam kesal di dalam hatinya, jadi dia akan langsung menembak Feng Wu Bahwang untuk mengalahkan Yun Che. Dia tidak pernah berpikir bahwa Yun Che benar-benar akan memblokir dia, di sisi berlawanan, Yun Che tidak hanya berdiri kokoh, tetapi juga memiliki ekspresi tenang, tanpa tanda-tanda cedera, dan bahkan nafasnya tidak terganggu sedikitpun. Tetapi pada saat ini, sosoknya tiba-tiba berkedip, tanpa ada kesempatan untuk mengatur nafas, dia tiba-tiba muncul di depan Feng Siluo, dan mengayunkan pedangnya ke pinggangnya, Feng Sao Tian Kue. Ekspresi Feng Siming menjadi gelap, dan Divine Phoenix PR hancur dengan gelombang api yang melolong, ledakan. Divine Phoenix PR ditarik dengan ganas di Dragon Vault, raungan naga yang ganas dan teriakan Phoenix yang tajam terdengar pada saat yang sama. Api Phoenix dari keduanya terkoyak menjadi ribuan api yang menari secara kacau, dan udara yang terbakar, mendesis. Desis, bum 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 bum, nyala api semakin tinggi dan semakin tinggi, dan sebagian besar teras Phoenix terendam dalam api yang memenuhi langit, kedua orang, dua senjata raja, seperti dua hiu raksasa ganas yang menggigit lautan api, bertabrakan. Setiap tabrakan akan menyebabkan Phoenix Terace bergetar hebat, bahkan, seluruh arena bergetar samar, corak dari praktisi yang mendalam dari Divine Phoenix berubah, dan corak dari praktisi yang mendalam dari enam kerajaan juga berubah. Bahkan para raksasa dari sekte Divine Phoenix memiliki ekspresi serius di wajah mereka, Yun Che, di depan Feng Siluo yang memegang Divine Phoenix PR, masih tidak kehilangan angin, semua penonton, hampir semua orang, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat dengan mata kepala sendiri, terutama para praktisi mendalam dari enam kerajaan, jiwa mereka sangat gemetar sepanjang waktu. Tabrakan mengerikan itu, kekuatan menakutkan yang tak terbayangkan, Phoenix Terace yang terus-menerus retak. Apakah ini benar-benar pertarungan antara dua anak muda? Itu saja untuk Feng Siluo. Lagi pula, dia memiliki darah keluarga kekaisaran dari sekte Divine Phoenix, dan dia juga dikenal sebagai jenius nomor satu dari generasi sekte Divine Phoenix. Tapi Yunce lahir di Bluin, dan usianya bahkan tiga tahun lebih muda dari Feng Siluo. Bagaimana dia berkultivasi menjadi begitu kuat, praktisi mendalam dari lima kerajaan yang telah berperang melawan Yunce sebelumnya semua tercengang. Mereka awalnya menyimpan dendam terhadap Yunce karena menyapu mereka untuk waktu yang singkat, atau bahkan mengalahkan hati mereka, tetapi melihat kekuatan Yunce tak berdaya, hanya lalu apakah mereka tahu bahwa Yunce benar-benar berbelas kasih kepada mereka, dan jika Yunce ingin membunuh mereka semua, itu tidak akan mudah sama sekali. Bab 439 Phoenix Bulan, EP terutama tirani, meskipun tirani tombak tidak sekuat EP, namun jauh lebih fleksibel daripada EP. Lautan api terus menyebar selama tabrakan dua senjata kerajaan, dan secara bertahap menyebar sejauh 50 kaki. Api menelan sosok kedua orang di auditorium, hanya suara tabrakan seperti guntur dan keganasan terus-menerus dari langit bisa terdengar, menarik gelombang api, baik Lingjie dan Hua Minghai menyandarkan tubuh bagian atas mereka ke depan, dan mata mereka lebih besar dari mata banteng. Lingjie tidak pernah meragukan kekuatan Yunce, tetapi dia tidak pernah berani berpikir bahwa dalam lebih dari setengah tahun, Yuncece adalah jauh lebih kuat daripada saat dia mengalahkan kakeknya Lingtiani saat itu. Pada awalnya, Yunce berada di tingkat ketujuh dari alam mendalam bumi. Tapi sekarang dia berada di tingkat kesepuluh dari alam mendalam bumi. Perbedaan antara tingkat ketiga dari alam mendalam bumi sebenarnya adalah dua orang yang berbeda seperti langit dan bumi, Bos Yun, adalah sangat kuat. Hua Minghai menggeliat tenggorokannya dan berkata dengan ekspresi datar. Apa yang dihadapi Yunce saat ini? Pik-pik Island Novel Wewe Gu Hui Jiang MU Huan Huan Lushu Angsa kasa tersembunyi tentang kekeringan kembali selempang Feishang Encopi melirik ke Laut Huang berlapis kata Ping Li melawan unta masih udang milu cu sumber Departemen MU Banggu Budu Milong melihat selubung kaisar tumbuk punggung kering yang mencekik jalak aluminium hidroksi laki-laki, BR. Di area persiapan, wajah sembilan murid Phoenix yang berbakat semuanya telah berubah. Mereka semua yakin bahwa Yunce tidak akan pernah menjadi lawan mereka dan mengalahkannya akan mudah. Tapi saat ini, mereka menyadari bahwa bukan Yunce yang sombong dan angkuh tapi diri mereka sendiri. Kekuatan mengerikan yang ditampilkan Yunce saat ini dapat sepenuhnya menekan mereka dengan mudah. Orang ini. Seorang murid Phoenix mengertakan gigi dan berkata dengan getir. Seseorang yang lahir di Bluein Nation lebih muda dari mereka dan dicemoh dan diejek oleh mereka sebelumnya tiba-tiba menunjukkan kekuatan yang membuat mereka gemetar ketakutan yang membuat wajah mereka terasa panas. Dan hati mereka terasa sangat tidak nyaman. ini benar-benar terlalu kuat. Murid Phoenix lainnya menarik nafas dalam-dalam kekuatan tempur semacam ini pada dasarnya dekat dengan kaisar mendalam tingkat delapan. Meskipun itu mengejutkan kami, tetapi dia ingin mengalahkan pangeran ke-14. Itu masih hanya angan-angan, betul. Pangeran ke-14 sama sekali tidak menggunakan kekuatan penuhnya, Werut Ode of Phoenix adalah yang tertinggi dan hanya menggunakan tahap kedua. Aku hanya tidak tahu mengapa dia bertarung dengan anak itu begitu lama di negara bagian ini. Seharusnya pangeran ke-14 yang ingin melihat keekstreman anak ini, kan? HMPH ada lebih dari 100 pertemuan tatap muka. Dan ini pasti batas kekuatan Yun Che. Selama pangeran ke-14 bersedia, dia bisa mengambil bocah itu kapan saja. Yun Che benar-benar tertekan, sayap Phoenix menghancurkan gunung, dalam gelombang api, Feng Si Luo merobek api, melambung ke udara, dan dengan satu tembakan jatuh, dengan ledakan keras seperti longsoran salju, Feng Yan di teras Phoenix mendidih sepenuhnya seolah tersapu badai. Teras Phoenix yang sangat keras setelah dihancurkan menjadi kawah besar selebar beberapa kaki, di bawah pengaruh energi yang sangat besar, Yun Che terdorong jauh dan mendarat di tepi teras Phoenix. Feng Si Luo melayang di udara, matanya tertuju pada posisi Yun Che, dan sudut mulutnya menunjukkan lengkungan yang ganas, benar. Aku benar-benar melawan lagi. Jadi, bagaimana dengan gerakan ini, Feng Si Luo mengangkat kedua tangannya, mengangkat divine Phoenix PR tinggi-tinggi, dan untuk sesaat, lautan api Phoenix yang membara dengan ganas di panggung Phoenix naik ke langit seolah ditarik oleh sesuatu yang tak tertahankan, langsung ke langit. Dan kemudian dengan cepat berkumpul di langit-langit di atas ujung tombak Feng Shen, dalam sekejap mata, selebar hampir 20 kaki, merah seperti darah, bulan api. Tiba-tiba terbentuk di atas Feng Si Luo. Raungan kaget memenuhi seluruh arena, setiap pertarungan tatap muka antara Feng Si Luo dan Yun Che sebelumnya. Akan memercikkan api Phoenix dalam jumlah besar, dan api Phoenix akan terus menyala di panggung Phoenix, berlangsung lama, dan akhirnya menyatu menjadi lautan api. Api. Tapi saat ini, dia semua berkumpul dalam sekejap, dan jelas bahwa api Phoenix yang dia dan Yun Che telah lawan sebelumnya semuanya bersiap untuk saat ini, bulan yang menyala di atas ujung tombak berwarna merah cerah dan menyala, momentumnya bergejolak seperti tsunami dan semegah gunung. Mereka yang menyaksikan pertempuran sejauh 300 meter merasa seolah-olah ada batu berat yang menekan dada mereka, tidak bisa bernapas. Dapat dibayangkan bahwa Yun Che yang hanya berjarak kurang dari 20 kaki dari Feng Si Luo. Berada di bawah paksaan yang begitu mengerikan, sangat sulit bagimu untuk bermain denganku begitu lama. Terus terang, kekuatanmu sedikit mengejutkanku. Aku hampir menguji batasmu. Tapi sayangnya, kamu tidak memenuhi syarat untuk melihat batasku. Feng Si Luo tersenyum tipis. Meskipun kekuatan Yun Che membuatnya lebih dari sedikit terkejut, dia benar-benar terkejut, tapi dia adalah jenius nomor satu dari Divina Phoenix dan kekuatan tempur yang ditunjukkan Yun Che saat ini masih mustahil. Dia berkata dengan ekspresi santai, di antara teman-temanku, kamu adalah orang pertama yang bisa bermain denganku begitu lama, tapi sayang sekali, itu hanya niatku. Yan, dan kemudian aku akan memberimu yang paling cantik. Kematian, upacara terakhir tombak Dewa Phoenix, bulan Phoenix, rambut hitam Feng Si Luo terbang ke atas, pakaian Phoenix-nya berkibar, dan dia mengayunkan Divina Phoenix PR di udara tiba-tiba, bulan api besar di langit meraung, dan kemudian terbang ke arah Yun Che seperti bintang jatuh di langit, bergemuruh, kemanapun Phoenix Moon pergi. Ruang itu dikompresi dan berubah bentuk parah, dan teras Phoenix di bawahnya memiliki depresi yang jelas di bawah kekuatan yang tak tertandingi. Merasakan kekuatan luar biasa yang terkandung dalam Phoenix Moon. Ekspresi Yun Che menjadi sangat serius, dan dia dengan cepat mundur. Setelah beberapa langkah, kaki belakangnya menginjak tepi teras Phoenix. Phoenix Terace membatasi ruang lingkup pertempuran antara keduanya, dan jika mereka jatuh dari Phoenix Terace, mereka akan kalah dalam pertempuran. Jika itu adalah pertempuran normal, dia bisa memilih untuk menggunakan bayangan patah bintang dewa untuk menghindar dengan seluruh kekuatannya, tapi karena dia tidak bisa terbang dan bisa terpojok, kecuali dia keluar dari Phoenix Terace, tidak ada kemungkinan untuk mengelak. Semua, cila, cila, bulan Phoenix membesar di pupilnya dan secara bertahap menempati seluruh bidang penglihatan di bawah agitasi kekuatan yang kuat. Telinga Yun Che benar-benar tenggelam oleh raungan kekuatan yang tak tertandingi, dan dia tidak bisa lagi mendengar suara lain. Pembakaran api tidak mempengaruhinya sedikit pun, tetapi energi yang sangat dalam yang keras di dalamnya menghancurkan pakaian Yun Che sepotong demi sepotong, alis Yun Che perlahan tenggelam, dan ketika Phoenix Moon berjarak kurang dari sepuluh kaki darinya, cahaya ganas tiba-tiba muncul di matanya, ah, dengan raungan keras, Yun Che mengangkat EPA secara horizontal, lengannya membengkak, dan pembuluh darah jelas menonjol dari kulit. Bengkak itu hampir siap meledak kapan saja. Di atas, di belakangnya, bayangan biru Sirius meraung marah, Sirius tebasan, Yun Che terbang, dan mengambil inisiatif untuk menghadapi bulan Phoenix. EPA Dragon Vault dituangkan dengan kekuatan serigala langit menghancurkan bulan Phoenix dengan keras. Bayangan serigala langit biru itu seperti pedang yang tidak bisa dihancurkan. Itu menembus dengan keras ke dalam Yan Yui, ledakan, Phoenix Moon meledak dengan keras, menciptakan gelombang api dahsyat yang menutupi langit dan menutupi matahari, benar-benar menenggelamkan seluruh Phoenix Terace, dan secara alami menelan Yun Che di dalamnya. Namun, ini bukan di mana kekuatan sebenarnya dari trik bulan Phoenix. Api Phoenix yang meledak tidak menyebar ke segala arah, tetapi tiba-tiba berubah menjadi tombak api yang ganas di udara. Dalam sekejap mata, seluruh Phoenix langit di atas panggung penuh dengan tombak api, jumlahnya ribuan, dan di bawah kendali kekuatan Feng Si Luo, mereka semua menembak ke arah Yun Che. Lalu ada hujan senjata berdarah yang mengerikan, mati. Feng Si Luo tertawa liar. Dia percaya bahwa ledakan api Phoenix Moon saja sudah cukup untuk membunuh Yun Che setengah dari hidupnya dan membongkar semua pertahanannya yang dalam, dan tombak api yang mengikutinya akan membuat lubang transparan yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya, memungkinkan dia untuk mati di tempat. Awalnya, dia tidak berniat membunuh Yun Che. Lagi pula, ini masih medan perang turnamen peringkat tujuh kerajaan, dan di depan tujuh kerajaan dan tanah suci, membunuh lawan akan dengan mudah menarik kritik dan bahkan menyebabkan masalah yang tidak perlu. Tapi membunuh Yun Che adalah perintah dari Feng Heng Kong sendiri melalui transmisi suara. Jadi dia secara alami membunuh Yun Che tanpa keberatan, tua. Bos, dua murid Ling Jie berkontraksi ketakutan, kakinya gemetar untuk beberapa saat, dia menyaksikan Yun Che ditelan oleh bulan api yang ledak, dan setelah itu, dia ditusuk oleh cahaya tombak yang tak terhitung jumlahnya. Di bawah serangan yang mengerikan itu, bahkan sepuluh nyawa akan benar-benar musnah. Ini terlalu menakutkan, Yun Che seharusnya mati, kan? Omong kosong. Jika kamu tidak mati seperti ini, aku akan berjalan mundur di masa depan, huh, sayang sekali jenius tak tertandingi di luar Divina Phoenix Empire, namun, tidak ada cara untuk melakukan ini. Siapapun yang membiarkannya memiliki darah Phoenix. Kecuali dia bersedia memilih untuk menyerah, dia tidak akan pernah lepas dari nasib menghadapi sekte Divina Phoenix. Dengan temperamen Yun Che yang kuat, jelas bahwa dia pasti tidak akan memilih yang pertama ya. Itu benar, bagaimana mungkin seorang jenius yang tak tertandingi yang datang ke hari ini sendiri bersedia untuk sepenuhnya dikendalikan oleh sekte besar secara tiba-tiba, sekte Divina Phoenix benar-benar memiliki gerakan yang sangat menakutkan, benar-benar menakutkan tubuh Feng Siluo Perlan jatuh dari udara dengan senyum puas di wajahnya. Alasan mengapa dia menggunakan Moon of the Phoenix adalah untuk menciptakan efek yang indah dan mengejutkan ini untuk menutupi rasa malu yang disebabkan oleh kesalahan penilaiannya sebelumnya terhadap kekuatan Yun Che. Namun, tepat ketika jari kakinya hendak menyentuh Phoenix terace, pupil matanya tiba-tiba menyusut dan senyum di wajahnya langsung membeku, api dari Phoenix Moon dan mantianyan gan mulai menghilang dengan cepat dan dari api Phoenix yang semakin menipis, dia melihat sesosok tubuh berdiri tegak. Saat berikutnya, Feng Yan bergoyang, memperlihatkan wajah tegas Yun Che, apa? Ekspresi Feng Siluo berubah drastis untuk pertama kalinya. Ada seruan dari segala arah di telingaku, nyala api terus padam, secara bertahap mengungkapkan sosok lengkap Yun Che. Memegang sesar naga di tangannya, dia berdiri di sana dengan tenang, membiarkan api Phoenix di sekitarnya membakarnya. Pakaian di tubuhnya rusak di banyak tempat. Dan rambutnya agak berantakan, tetapi matanya tidak keruh. Di bawah pakaian yang rusak, kulit yang terbuka masih utuh. Hanya di area dada, terdapat tiga bercak darah. Yang tidak dalam lubang, amukan energi Phoenix Moon pada dasarnya adalah api Phoenix Murni. Paling banyak itu dapat berdampak padanya dan tidak dapat menyakitinya sama sekali, tetapi bayangan tombak Phoenix yang mengikuti memaksanya untuk membuka awan kunci penyegelan matahari. Setelah menahan ribuan pengeboman, Feng Yun Suo Ri akhirnya dikalahkan, dan tiga bayangan tombak Phoenix berdampak pada dadanya. Tapi dengan tubuh naga aslinya, serangan intensif semacam ini dengan kekuatan tersebar hanya bisa menusuk tiga lubang darah biasa saja di tubuhnya. Yun Che melawan Feng Chi Huo hari itu dan sepertiga dari pembuluh darah dan tulang di tubuhnya rusak dan dia pulih sepenuhnya dalam waktu kurang dari sepuluh hari. Dan cedera kecil yang bahkan tidak menyentuh tulang ini sama sekali tidak berarti baginya, bab 440, Feng Yan Liao Tian, ya, itu Yun Che. Dia belum mati, tidak hanya dia tidak mati, tapi sepertinya dia tidak terluka para sama sekali dengan serangan yang begitu kuat, bahkan satu lapis Phoenix terace terpotong, namun dia tidak mati. Bagaimana ini mungkin? Seluruh arena hampir meledak, ini jelas merupakan pemandangan paling luar biasa dan sulit dipercaya yang pernah mereka lihat dalam hidup mereka, bahkan 4 orang di Tanah Suci jelas menunjukkan kilatan keterkejutan di wajah mereka. Ah, ah, ah. Ling Jie membuka mulutnya lebar-lebar, hampir sepanjang hari tidak bisa menutupnya. Yun Che tidak mati, dan tampaknya dia bahkan tidak terluka parah, tetapi hal pertama yang dia rasakan bukanlah keterkejutan, tetapi keterkejutan yang sama, bahkan kengerian, seperti orang lain, karena semua orang menyaksikan dia terlibat dalam kengerian itu. Phoenix Moon kemudian dibombardir oleh ribuan senjata dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin masih hidup. Wow, gosok, cabul ini, benar-benar cabul. Hua Minghai, yang mengaku sebagai salah satu tokoh terkuat di Profound Sky Continent setelah melihat dunia besar, hampir keluar dari rongga matanya kaget. Di tengah kobaran api, Yun Che menatap langsung ke arah Feng Shiluo dan melangkah maju. Langkah ini membuat jantung Feng Shiluo berdetak kencang karena terkejut. Kali ini, menghadapi Yun Che, dia benar-benar terkejut. Dia akhirnya mulai mengerti bahwa dia telah sangat meremehkan kekuatan Yun Che ini, dan pada saat yang sama, pihak lain jelas menyembunyikan kekuatannya, kamu hanya bisa mengatakan kata-kata besar yang konyol, itu saja. Yun Che menyipitkan matanya dan berkata dengan nada mengejek, pada saat ini, semua batu giyok di lantai atas teras Phoenix telah hancur, dan tempat di bawah kaki Yun Che telah hancur menjadi pasir halus. Keduanya saling memandang sejauh 10 kaki, dan atmosfer menjadi sangat padat. Yun Che memiliki wajah yang tenang, tetapi sudut mulutnya diejek dengan sarkasme, Feng Shiluo mengerutkan kening, dan cahaya di matanya berkedip, dan pada saat ini, alis Feng Shiluo tiba-tiba dan perlahan terbuka, dan wajahnya tiba-tiba kembali tenang, dan sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman yang agak ganas, sangat bagus, sangat bagus. Mata Feng Shiluo tenggelam, dan ada sedikit niat membunuh di matanya. Saat berbicara, api Phoenix telah menyala kembali di tubuhnya, dan api Phoenix melesat ke atas dengan sangat cepat. Kecepatan pada saat ini, suara berderak dan berderak terdengar dari semua tulang di tubuhnya, dan aura yang semakin kuat meletus dari tubuhnya, aku benar-benar tidak menyangka bahwa kamu. Sekte Divini Phoenix, secara tidak sengaja bajingan yang mengalir bisa begitu kuat sehingga aku benar-benar salah menilai kekuatanmu. Namun, bajingan hanyalah bajingan. Di levelmu, kamu hanya memenuhi syarat untuk memaksaku menggunakan kekuatan penuhku. Tapi sebagai bajingan, kamu cukup bangga dalam perjalanan ke dunia bawah, api Phoenix terus menyala, dan aura Feng Shiluo juga terus membengkak, dan dalam beberapa tarikan napas, itu sudah jauh melampaui sebelumnya. Apa yang dia katakan tidak salah, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya sebelumnya, tapi dia sedikit lepas kendali, dan kalimatnya penuh dengan kata-kata yang menghina, yang juga menunjukkan kegelisahan dan kemarahan batinnya. Dia adalah pangeran dari Divine Phoenix Empire, generasi muda terkuat dari sekte nomor satu dunia, dan di masa depan, dia akan menjadi penguasa tertinggi dari seluruh Profound Sky. Tapi di bawah pengawasan semua orang, dia dipaksa mengerahkan seluruh kekuatannya oleh seseorang yang tidak dikenal, yang kekuatannya hanya Erxuan, dan yang bahkan lebih muda darinya, sekarang, dia tidak peduli tentang apapun, dia melepaskan energi yang dalam di seluruh tubuhnya tanpa syarat, dan World Ode of Phoenix berjalan dengan kekuatan penuh. Jika dia tidak menghancurkan Yun Che dengan cara yang paling brutal, dia tidak akan pernah bisa menelan nafas ini, yang mulia akhirnya akan menggunakan seluruh kekuatannya. Dia benar-benar dipaksa menggunakan seluruh kekuatannya oleh Yun Che. Murid Phoenix di area persiapan berkata dengan garang, kejutan yang belum hilang sepenuhnya masih ada di wajahnya, yang mulia pasti sangat marah sekarang. Jika Yun Che tidak mati kali ini, aku akan mati. Murid Phoenix lainnya mengertakan giginya. Tidak hanya Feng Shiluo, bahkan mereka sangat terkejut dan malu, api Phoenix di tubuh Feng Shiluo masih naik, dan auranya terus meningkat di bawah tekanan aura besar, sekelilingnya hampir membentuk ruangnya sendiri, dan segala sesuatu di dalam ruang itu benar-benar disingkirkan oleh yang tak tertandingi. Kekuatan tirani, ledakan, dengan raungan tumpul, nyala api Phoenix berkelap-kelip dengan keras. Dan akhirnya berhenti bergerak. Seluruh tubuh Feng Shiluo termasuk dalam api Phoenix yang mengamuk, dia memegang divine Phoenix PR, matanya tegas, bibirnya mencibir, pakaian poenisnya menggembung, rambut hitamnya beterbangan liar, dan di sekitar tubuhnya ada petir, seperti gelombang mendesis api Phoenix. Di belakangnya, sepasang sayap Phoenix merah perlahan menyebar saat ini. Sepasang sayap Phoenix bermandikan api, sama sekali tidak terlihat seperti hantu, mereka tampak seperti sayap Phoenix asli. Saat ini, Feng Shiluo tampak seperti dewa iblis api yang datang ke dunia. Oh, ini yang legendaris level keempat dari World Ode of the Phoenix yang juga merupakan level tertinggi dari tubuh roh angin. Ye Xinghan melihat perubahan Feng Shiluo dan berkata dengan penuh minat. Ketika dia berbicara, tangannya sudah menjangkau pakaian bawah dari dua wanita penggoda, sama sekali mengabaikan tatapan di sekelilingnya, itu benar. Lingkun menganggup, pada level ini, darah Phoenix dapat diinduksi, membuat tubuhnya hampir tidak terlihat dalam bentuk Phoenix. Skill api Phoenix yang cocok, Feng Yan Liao Tian, adalah skill tanda tangan terkuat dari sekte divina Phoenix. Tahta tingkat delapan, dengan World Ode of the Phoenix berjalan ke tingkat ini, momentumnya bahkan sedikit lebih tinggi daripada tahta tingkat sembilan. Ode dunia Phoenix ini sebenarnya agak rumit. Kamu Xinghan menyipitkan matanya dan berkata, ah, ah, kata-kata Xiao Han Han. Orang tidak mengerti, begitu Ye Xinghan selesai berbicara, suara Ji Qian Rou yang membuat merinding muncul di sekujur tubuhnya datang dari sebelah telinganya, pangeran kecil ini telah menggunakan World Ode of the Phoenix untuk menopang kekuatan yang paling banyak dua tingkat semuanya telah dipuji oleh Xiao Han Han. Tapi Yun Che, dia memiliki kekuatan tempur yang melebihi lebih dari selusin level jika dia melakukan gerakan acak, mengapa Xiao Han Han tidak memujinya ke langit, Ye Xinghan. Dan lingkun dikejutkan oleh kata-kata Ji Qian Rou pada saat yang sama, dan bahkan Taoise Gu Chang sedikit mengernyit. Saat penampilan Yun Che menjadi semakin mencengankan, mereka semua tanpa sadar lupa. Kekuatan mendalam Yun Che hanya pada tingkat ke-10 dari alam mendalam bumi. Kekuatan alam mendalam bumi memaksa Feng Shiluo, sehingga sana tingkat 8 untuk menggunakan seluruh kekuatannya, rahasia macam apa yang tersembunyi di Yun Che ini, Feng Shiluo, yang tampak seperti dewa api turun ke dunia, memancarkan aura memandang rendah dunia, yang membuat semua praktisi muda yang mendalam di antara hadirin gemetar dan mata ketakutan mereka tampak menatap dewa tertinggi. Mereka juga tidak menyangka bahwa Feng Shiluo, yang kekuatannya sudah sangat menakutkan, belum menggunakan seluruh kekuatannya, pada saat ini, aura Feng Shiluo jelas lebih dari dua kali lipat dari sebelumnya. Ini adalah status tertinggi dari World Ode of the Phoenix Sekte Divinae Phoenix. Feng Shiluo mengulurkan telapak tangannya ke Yun Che, dan Feng Yan meringkik di telapak tangannya, sayang sekali kau hanya bajingan, dan kamu tidak memenuhi syarat untuk mempelajari misteri tak terkalahkan yang diberikan oleh para dewa. Sekarang, kamu dapat berjuang sebanyak yang kamu mau, karena setelah hari ini, kamu tidak akan pernah memiliki kemungkinan untuk berjuang lagi, melihat api Phoenix di tubuh Feng Shiluo, dan mendengarkan kata-katanya yang arogan, mata Yun Che sepertinya menatap seorang idiot ras, kamu sepertinya telah mengatakan kata-kata serupa beberapa kali, dan setiap kali kamu menampar dirimu sendiri apakah rasanya enak? Idiot. Kata-kata Yun Che seperti menusuk luka Feng Shiluo yang sudah berdarah dengan pisau yang dibasahi air garam, dan kata, idiot, pada akhirnya membuat amarahnya meledak sekaligus. Sejak dia masih muda, yang dia tidak hormat padanya, bahkan Feng Hengkong selalu mengaguminya dan bangga padanya. Mengingat bakatnya yang sangat tinggi, bahkan saat menghadapi putra mahkota Feng Shining, dia sombong dan tidak bermoral. Beraninya kau memanggilnya, idiot, Feng Shiluo balas tertawa dengan marah, dan berkata dengan seringai yang sangat suram, bajingan kecil, kamu berani memprovokasi kemarahanku ketika kamu akan mati. Awalnya, aku berencana memberimu kematian yang bahagia, tapi sekarang aku telah berubah pikiranku. Aku itu akan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian dalam api burung Phoenix, hanya karena kamu berasal dari 5.000 tahun yang lalu, garis keturunan Phoenix yang telah diturunkan dari ratusan generasi menjadi sangat tipis dan berantakan, dan kamu juga layak menyebutkan api Phoenix di depan aku? Yunce mencibir dan berbisik, apa yang dia katakan sama sekali tidak bohong. Di Blue In Palace saat itu, menghadapi tetua hitam dan merah yang mengikuti Feng Shichen, dia menggunakan api Phoenix yang paling umum untuk menekan mereka dan menuangkan diri mereka ke Odetuta Phoenix. Klasik api Phoenix. Karena garis keturunan Phoenix dari sekte Divine Phoenix diturunkan dari generasi ke generasi. Meskipun untuk memastikan kemurnian garis keturunan, sekte Divine Phoenix umumnya bergabung di dalam sekte dan jarang bergabung dengan orang di luar sekte kecuali pihak lain memiliki bakat atau status yang sangat tinggi. Meski begitu, setiap kali darah diwariskan ke generasi berikutnya, akan selalu terjadi pengenceran dan pencampuran pada tingkat tertentu, tapi Yun Che dianugerahi darah Phoenix paling langsung dan paling murni dari roh Phoenix. Oleh karena itu, dalam hal kemurnian garis keturunan Phoenix, Yun Che sepenuhnya adalah leluhur Feng Shiluo. Dia juga leluhur ratusan generasi lebih tua darinya, aku akan membiarkanmu melihat apa sebenarnya api Phoenix itu. Yun Che mengeluarkan erangan rendah dan api Phoenix menyala di tubuhnya, tapi kali ini, itu bukan lagi api Phoenix murni dan World Ode of the Phoenix miliknya juga beroperasi sesuai, langsung naik ke ketinggian alam keempat. Seketika, nyala api Phoenix aura di tubuhnya meroket, suhu tiba-tiba naik, dan nyala api yang semula hirup pikuk tiba-tiba menari-nari seolah-olah telah benar-benar mendidih. Di belakang Yun Che, sepasang sayap Phoenix juga muncul. Warna sepasang sayap api ini bahkan lebih dalam dari warna Feng Shiluo, Ode dunia Phoenix, Feng Hengkong dan yang lainnya langsung duduk dari tempat duduk mereka dengan ekspresi kaget dan marah. Garis keturunan Phoenix adalah inti dari Sekte Divine Phoenix. Dan World Ode of the Phoenix adalah inti lainnya. Yun Che bukan anggota Sekte Divine Phoenix, tetapi memiliki darah Phoenix yang sudah melanggar tabu terbesarnya dan sekarang benar-benar memiliki World Ode of the Phoenix. Dalam 5.000 tahun sejarah Sekte Divine Phoenix, kadang-kadang akan ada aliran darah. Tapi ini adalah pertama kalinya bahkan World Ode of Phoenix muncul pada seseorang di luar Sekte. Tidak heran bahkan Feng Hengkong begitu terkejut, kulit Feng Shiluo tiba-tiba berubah dan kemudian berubah menjadi ekspresi ganas, bajingan kecil. Kamu tidak hanya memiliki darah Phoenixku, tetapi kamu bahkan diam-diam mempelajari World Ode of the Phoenix milik Phoenixku. Kamu harus mati hari ini, mempertahankan keadaan tingkat keempat World Ode of the Phoenix akan disertai dengan konsumsi yang sangat besar. Melihat Yunce juga mengangkut World Ode of the Phoenix, Feng Shiluo merasakan kegelisahan yang kuat di hatinya. Tiba-tiba terungkap dan api Phoenix di belakangnya membubung ke langit, membangkitkan lautan api yang menutupi langit, dan langit di atas seluruh arena tertutup warna merah. Mati, api Phoenix menghanguskan langit, seolah-olah gunung berapi tanpa puncak terbalik ke arahnya, wajah Yunce tenang, telapak tangannya terentang, dan api Phoenix di tubuhnya juga meletus hebat. Api Phoenix menghanguskan langit, tingkat keempat yang sama dari World Ode of the Phoenix. Keterampilan api Phoenix yang sama, dua lautan api Phoenix yang luar biasa bertabrakan dengan ganas di panggung Phoenix yang tiba-tiba kecil, boom, seluruh Phoenix real bergetar hebat. Dalam sekejap, gelombang api yang mengerikan meledak dengan gila-gilaan naik ke ketinggian ratusan kaki. Phoenix terace benar-benar ditelan. Ada lebih dari tiga juta praktisi yang mendalam di antara hadirin dan wajah semua orang terpaku. Tercermin, itu menjadi merah murni dan bahkan langit benar-benar berubah warna. Seolah-olah langit sedang terbakar, sama seperti putaran matahari, tiba-tiba datang ke dunia, sosok Yunce dan Feng Siluo benar-benar ditelan dalam gelombang api. Jarak antara keduanya kurang dari sepuluh kaki, mata mereka melewati api dan mereka bertabrakan dengan erat, hanya kamu, bajingan, yang layak untuk bersaing dengan pangeran ini dalam api Phoenix. Dalam waktu kurang dari sepuluh nafas, kamu akan benar-benar terbakar menjadi abu. Feng Siluo mengeram dengan wajah ganas, wajah Yunce suram, dan suaranya suram dan mengejek, bahkan jika aku berdiri diam di sini, api poenismu bahkan tidak akan berpikir untuk melukai sehelai rambutku, tapi aku bahkan tidak repot-repot melakukan itu. Karena aku ingin berada di api Phoenix, mengalahkanmu dengan bermartabat. Aku ingin kau tahu, siapa bajingan itu.